Halo teman-teman kembali lagi di channel Rahmat Nugraha, Matthew disini disana siapa? Kali ini sangat spesial karena berbeda dengan biasanya untuk pertama kalinya kita akan tempur di Mila Kitchen Jadi pada video kali ini Matthew dan Mila mau bikin sesuatu yang lagi hits dan viral banget di sosmed Yaitu membuat dalgona kopi yang gampang, enak, 10 menit dan tanpa mixer Nah ini tadi sekilas kita sudah lihat bahan-bahan untuk membuat dalgona kopi Ada bahannya ada 3 sendok makan kopi Nah pada kesempatan kali ini kita menggunakan kopi Nescafe Karena memang kandungan kopinya lebih banyak dan sifatnya bisa larut dengan cepat dan membentuk form Nah ini yang kedua ada gula pasir 3 sendok makan Tapi memang kita ini bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing Kalau memang manis silahkan untuk ditambahkan gula secukupnya Selanjutnya kita tambahkan air 3 sendok makan Nah untuk perbandingan larutan dalgona kopi ini Perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 Jadi kalau misalnya 3 sendok kopi ditambah dengan 3 sendok gula Dan ditambah dengan 3 sendok air Air yang digunakan bisa menggunakan air hangat Selanjutnya kita kocok dalgona kopi ini Untuk mendapatkan hasil dalgona kopi yang memang kita inginkan Ini membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi untuk mengkocok dalgona kopi ini Karena memang kita pada kesempatan kali ini Mengocok dalgona kopi kurang lebih 10 menit Tujuannya agar bahan yang tadi kita satukan Mulai dari kopi, gula, dan air bisa tercampur dan menjatuh menjadi satu Jadi kita aduk-aduk terus bahan tersebut sampai seadonannya itu mengembang Atau berubah menjadi form atau adunan yang kaku Karena kan sebelumnya adunannya hanya cair kan ya Jadi sebenarnya ada yang lebih praktis Selain dengan menggunakan sendok ini Buat yang memiliki peralatan seperti mixer bisa menggunakan itu Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya menggunakan sendok Ya ini lebih ekonomis lah Bisa juga dilakukan oleh mahasiswa atau anak-anak yang ada di kosan Kita mengocok dalgona kopi ini Ya bisa juga untuk sekalian Ngerasain menikmati Yang lagi stay at home atau lagi Di rumah aja Nah untuk mengaduk pakai sendok Kita bisa juga sambil rehat dikit-dikit Baik itu buka instagram Ya yang jelas kita nikmatilah Pembuatan dalgona kopi ini Biar gak stress di rumah kan ya Karena memang rata-rata butuh waktu sekitar 8 menit Sampai dengan 25 menit Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan menggunakan waktu selama 10 menit Untuk membuat dalgona kopi ini Ketika adonan larutan kopi sudah berubah menjadi fondan kaku Itu memang masih butuh waktu ya Tapi Kita memang harus terus mengocok bahan ini Nah ini bisa dilihat Tampilan larutannya sudah mulai agak solid ya Atau agak lumayan sedikit lebih kaku dibanding sebelumnya yang cair Kita menggunakan sendok ini sendok makan ya Dan bisa dipastikan juga untuk menggunakan makoknya yang lebaran Karena biar bisa mengakomodir Kalau misalnya teman-teman membuat adonan dalgona kopi Yang memang untuk porsi yang lumayan banyak Ini bisa dilihat Sekarang sudah mulai berubah lagi Dari yang sebelumnya cair Terus mulai mengental Sekarang lebih mengental lagi Kenapa ada video kali ini Ini kecepatannya kita naikin Dua kali lipat ya Dengan tujuan biar Ya teman-teman tidak jenuh melihat Video yang Tadi Karena memang Waktu sekitar 5-8 menit Atau 10 menit ini ya Lumayan lah Lumayan lama juga Kalau sekedar Kita posting di video ini Jadi kita dipercepat Sebanyak Dua kali lipat Jadi Gimana nih teman-teman Sudah pernah nyobain belum Membuat dalgona kopi di rumah Mungkin datang ke video ini ya Salah satunya biar Dapat informasi ya Bagaimana cara Membuat dalgona kopi Yang Gampang 10 menit Dan tanpa mixer Dalgona kopi ini merupakan Minuman yang hits pada zamannya Kalau di Indonesia mungkin Baru hitsnya sekarang Tapi awal mulanya Ini merupakan minuman Yang berasal dari luar negeri ya Teman-teman Selain dalgona kopi Sebenarnya Kita juga bisa Menggunakan Bahan lainnya Seperti Maca Terus Coklat Coklat Atau susu bubuk Dan lain-lain Tapi memang Kalau bahan Yang digunakan Selain kopi Kita harus menggunakan Tambahan Bahan lain Yaitu Dengan Pengembang kue Jadi Kalau menurut Matthew and Tim Ya Teman-teman Yang paling Simple Dan gampang Dan praktis Ini bikin dalgona kopi Ya Pakai kopi Selain itu Lumayan juga lah Kita tidak perlu Memakai Bahkan Tidak perlu Memakai Bahan pengembang Yang pastinya Bikin hemat Di kantong Teman-teman Semua Nah Ini Adonannya Udah Semakin Tambah Mengental Ya Teman-teman Udah mulai Kaku Adonannya Jadi pada Video Dalgona Kopi Kali ini Kita menggunakan Kopi Nescafe Karena Memang Kalau Kita Lihat-lihat Dan dari Beberapa Riset Yang dilakukan Tim kecil-kecilan Dari kita Kopi Ini Memiliki Kandungan Kopinya Yang Sangat Tinggi Jadi Memang Bisa Mengental Dan Lebih Bisa Menjadi Foam Dibanding Dengan Kopi Kopi Lainnya Ya Bisa Juga Mengisi Sambil Kekosongan Di rumah Dengan Ya Bisa Dibilang Ini Olahraga Kecil Tapi Ya Nanti Hasilnya Kita Bisa Menikmati Minuman Yang Lagi Hits Pada Waktu Ini Di Indonesia Ya Jadi Tujuannya Adonan Atau Larutan Kopi Ini Berubah Menjadi Foam Dan Kaku Biar Nantinya Adonannya Mengembang Atau Kaku Jadi Kita Bisa Masukkan Kedalam Susu Foam Tanpa Menyatu Dengan Susunya Jadi Selanjutnya Kita Siapkan Dua Gelas Yang Akan Kita Isi Dengan Es Batu Buat Teman Teman Sebenarnya Bisa Juga Tanpa Menggunakan Es Bagi Yang Gak Suka Es Atau Lebih Suka Seleranya Air Angat Bisa Tanpa Menggunakan Es Nah Jadi Kita Masukkan Es Ke Dalam Gelas Jadi Tadi Untuk Tiga Sendok Makan Masing Masing Gula Pasir Dan Air Dan Kopi Ini Kita Untuk Membuat Dua Porsi Ya Teman Teman Nah Ini Dua Gelas Dan Adonan Dal Gona Kopi Selan 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 Kita Tuangkan Susu Sesuai Selera Kedalam Gelas Cantik Yang Telah Berisi Es Nah Ini Susunya Dituangkan Secukupnya Saja Teman Teman Bisa Menggunakan Susu Kental Manis Susu Bubuk Atau Susu Segar Kali Ini Kita Menggunakan Susu Segar Rasa Full Cream Susunya Bisa Dituangkan Itu Tiga Perempat Setengah Atau Kembali Lagi Keselera Teman Teman Sekarang Kita Aduk Dan Siapkan Untuk Menuangkan Adonan Dalgona Kopi Keatas Larutan Susu Kenapa Adonannya Harus Mengembang Mungkin Banyak Yang Pertanya Seperti Itu Jawabannya Agar Form Kopi Tidak Tenggelam Ketika Dimasukkan Kedalam Susu Kaya Gini Ibaratnya Gak Enak Kalau Whatsapp Tenggelam Dan Gak Dibaca Baca Gebetan Apalagi Ini Dalgona Kopi Kalau Hotel Tenggelam Jadinya Kopi Susu Tinggal Biar Di Warkop Kita Lanjut Untuk Merapihkan Adonan Dalgona Kopi Yang Telah Dituangkan Ini Biar Makin Cantik Dalgona Kopi Nah Dalgona Kopi Setelah Siap Disajikan Kita Tambah Lagi Topping Ditambahkan Topping Mari Untuk Belas Pertama Yang Kedua Ini Kita Tambahkan Topping Coco Granula Seperti Selain 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 Dua Topping Itu Teman 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 Bisa Menambahkan Topping Yang Lainnya Bisa Dengan Coklat Tubuh Oreo Maca Mari Atau Apapun Sesuai Selera Teman Teman Sudah Tidak Sabar Kita Mau Ncoba Dagon Kopi Ini Akhirnya Dagon Kopi Sudah Makin Cantik Dan Makin Menarik Untuk Kita Picitin Ini Dia Dagon Kopi Versi Mila Kicam Cantik Banget Nah Pokoknya Selamat Mencoba Membuat Dalgona Kopi Di rumah Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Video Selamat Mencoba And See you Next Video Dadah Jangan Tentu Tentu Terima kasih.